Halo, what's up bro kembali lagi di channel Jangal-jangal, terima kasih ya untuk teman-teman yang sedang mengklik video ini yang sedang menonton video ini, semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, sehat dan normal tentunya ya di video kali ini saya mau mengajak teman-teman berkunjung lagi ke rumah salah satu sahabat saya di Kota Aden Pasar kebetulan dia punya stand bonsai ya gak asing lagi ya, ini adalah garasi bonsai jadi miliknya, milik garasi bonsai ini adalah beli ade dharma udah lama sekali ya, gak main kesini, gak berkunjung kita sekarang kunjungan lagi ke garasi bonsai ke rumahnya beli ade dharma kita lihat koleksi apa lagi ini, yang terbaru dari garasi bonsai ikuti terus video ini sampai selesai, oke? nah ini ya, seru ada seru disini teman-teman sekarang ini yang anda punya nih halo dadu, apa kapan? wewewewewe sehat dan? sehat dan, sehat dan nah ini adalah beli ade dharma udah gak asing lagi ya, dengan teman-teman yang memang mengikuti channel ini sudah lama jadi saya sering ya berkunjung ke garasi bonsai, jadi ini honornya beli ade dharma apa lagi nih ada yang baru nih Bli? ada tetap ada yang baru ada yang baru ya ada yang kelas-kelas yang yahud-yahud nih? ada ada ya? Sancang nah kita lihat ya teman-teman koleksi terbaru dari Bli Ade Darmadi dijual ya? dijual nanti kita tanya-tanya ya untuk harganya berapa sih harganya bonsai di garasi bonsai ini yang sudah yahud-yahud tentunya dalam latihan yang sudah yang sudah mulai bagus nih koleksinya Bli Ade Darmadi apa kesibukan sekarang deh deh? biasa bonsai aja kita lihat nih apa nih yang terbaru deh deh disini sancang oh sancang nih teman-teman koleksinya yahud nih teman-teman beth jangan kita gak di endorse oh ya ya gilangin dulu nih kita gak di endorse gilangin dulu nih gilangin dulu nih gilangin dulu nih nih sancang nih teman-teman sancang jadi untuk teman-teman yang belum tahu sancang jadi daunnya seperti ini teman-teman nah ini daunnya kecil ini dijual Bli Ade? dijual dijual oh ini bukan koleksi yah? bukan koleksi oh jadi tetap dah semua dijual disini sekarang semua dijual boleh bisikin Bli Ade? ini harganya berapa nih Bli Ade? satu setengah satu setengah satu setengah karena ini ngulang kita keakarannya oh gitu jadi jadi kemarin kan udah ada akar besar-besarnya segini kan ada akarnya saya tanam juga akarnya terus habis itu kita cangkok dia keliling di atas pas di atas akar sekali jadi kita cangkok jadi proses pembuatan akar itu yah? iya jadi kita cangkok kita biasa kayak nyangkok biasa cuman bedanya dia kita cangkoknya itu kotak-kotak deh kotak-kotak ya? kotak-kotak jadi kambium itu dibuka dibuat kotak-kotaknya iya nanti dengan harapan supaya pada saat akar tumbuh jadi dia gak mepet-mepet ya? oh sudah ter.. iya hah terbagi ya? terbagi ya? ya sudah kita kan prediksi nanti pada saatnya besar kita prediksi pada saatnya besar jadinya tidak istilahnya tidak saling numpuk tidak saling numpuk jadi kita gak perlu pengurangan akar lagi akar besar gitu itu untuk atasnya sudah bagus ya ya akar programan kok nih liu-liuan tetap peta liu ini semuanya dari balennya sudah ada balen dari komposisinya batang juga di liu juga karena kemarin juga salah setnya seperti itu jadi ini di ground sama petaninya langsung nah terus habis itu ini dia apa namanya itu lupa nata akarnya saking banyaknya pohon ya saking banyaknya pohon jadinya sama dengan kayak gini jadi ini hanya kekurangan di akarnya yang liat deh tapi akar udah full udah full ya udah ya istilahnya segini-gini lah segini-gini cuma proses aja ground per bulan 5 bulan kayaknya udah gede sekali tapi harus ground ya media tanah dikasih pupuk kandang gitu cepet dia besar ya sancang untuk akar gak usah khawatir nanti kalau misalnya di bawah udah jadi mungkin di atas kan udah jadi juga untuk pertumbuhan sancang media yang terbaik apa pakai kalau saya tetap ya kalau misalnya media sancang kita kasih metan metan media tanam yang ini jadi kalau yang udah campuran ya terus abis itu kita campur dengan pasir malang ya perbandingan sebuah satu ya kan perlu media poros nih karena kan dia di dalam pot kalau misalnya dia ada di ground mungkin tanah dia lihat tinggal kita naburin pupuk kandang aja ya kalau ada lagi tips juga kalau misalnya pengen sancang biar subur jadi pas nge-ground kita di sampingnya ini kayak saya yang saya terapin ya juga dari petani-petani di samping ini kita gali ke dekat akar nah terus abis itu keliling-keliling keliling akar kita gali terus abis itu nanti ada daun bawang daun bawang itu ditanam dikeliling nanti nanti kita daun bawang oh bukan bawangnya enggak daun bawang ini ada pengetahuan baru nih ini daun bawang tujuannya penyuguran ya penyuguran ya di samping itu menghindari dari kutu juga di bagian akar oh oke ya jadi kayak akarisida alami ada pengetahuan baru nih ada pengetahuan baru manfaat dari daun bawang ya daun bawang jadi kasih daun bawang membantu untuk kesuburan juga bisa terus untuk apa namanya itu memproteksi akar juga ya karena akar kan biasanya kalau perawatan sancang kan biasanya kutu putih itu enggak dibatang jamur itu biasanya di akar juga itu mengaruhi pertumbuhan dari sancang itu sendiri gitu jadi tujuan daun bawang itu jadi menghilangkan hama-hama itu juga biar selain 1 meter oh iya siap-siap jadi menghilangkan hama menghilangkan hama dari penyuguran ya akar sudah alami dia ya gitu jadi tetap sehat akarnya gitu kayak ini juga guys nah ini kan akar bagus nih di sebelah nah kita karena reposisinya nah ini di sebelah ada akar juga ada akar cuma agak di bawah dia karena kita reposisi jadi akarnya sebenarnya kan simetri gini terus habis itu kita kita reposisi dia seperti ini oh reposisi agak naik jadi yang lagi satu agak naik yang lagi satu agak naik yang lagi satu agak turun yang lagi satu agak turun jadi triknya kita pakai trik yang sama dengan ini jadi kita dilukain ya dilukain kotak-kotak kayak kita nyangkok biasa kita kambiumnya kita kiris terus habis itu kita krok-krok juga krok-krok ya bahasanya ya ya bebas ya kita krok juga kotak-kotak kita kasih terus habis itu kita tempel kayak moss kayak gini ini kan harapan nah jadi ini kayak sistem nyangkok cuma bedanya cuma ini nah disini ada kawatnya ya ada kawatnya untuk ikat jadi kayak nyangkok biasa lah nah ini udah bagus sekali juga udah bagus ini cuma karena kita reposisi untuk mencari yang bagus kita udah sabar guys ya ya untuk bonsai itu kan sabaran yang diguji ini di jual juga nih ya di jual ya kita buka harga 4 juta ya tapi nego guys lagi guys 4 juta teman-teman tapi nego teman-teman ya kalau nyari kalau nyari akar segini kalau nyari akar segini 6 bulan aja udah segini guys ya cepet jadi ya pembuatan akar dari sancang itu lumayan cepet cepet-cepet guys kalau untuk di ground pun cepet sekali dia 6 bulan pun udah segini kok dia 6 bulan cukup ya dengan trik itu dan ada juga ini apa namanya itu pengupuan juga kuncinya pengupuan insek top kalau ini tahapan guys sebenarnya guys kenapa kita jual dengan harga segitu kita buat nih cutting dia sistemnya jadi kalau dari sini kita tekuk terus habis itu kita cari potong supaya dia mengkerucut guys jadi ya agak bagus ya jadinya terus habis itu untuk percabangan pun juga sama juga kita sistemnya kayak gitu main cutting aja cutting kita wiring karena kalau misalnya kita banyak main tekukan biasanya mengambatkan pertumbuhan kalau disancang dia 5 kali lebih lambat daripada ketika dia nge-loss posisi kecut loss kayak gitu aja tanpa dikawar gitu makanya kita mainnya kita pintar sekali aja terus habis itu loss nanti kan cepat besarnya jangan sampai nge-roll 2 kali gitu loss gitu enggak jangan kita roll sekali potong cutting roll sekali cutting nanti cari kalau pengen buat roll 2 kali yaudah cutting 2 kali sampai jadi roll ya gitu biasanya kalau sancak supaya cepat ya jadinya pertumbuannya lebih cepat ya kalau untuk nyari balance kan emang kayak gitu jangan sampai besar kayak gitu nanti terus habis itu besar biasanya kan orang-orang gak sabar tuh jadi dari sini gula besar sampai ke ujung semua dipakai kayak gitu sampai ke ujung nanti dipotong kayak gitu kan gak untuk nyari balance ya untuk nyari percabangan yang besar gak bisa seperti itu jadi harus main cutting ya ya jadi untuk besar mengecil-mengecil gitu biar mengkucut ya belia mengkucut ya gitu sih sebenarnya ini ada 2 pohon sanjang disini ya temen-temen yang dijual sama belia de dharma disebelah juga ada lagi yang lebih jauh ya lebih jauh dari kedua ini ya ya lebih jumbo dia nah kita lihat nih sanjang yang lebih jauh dari kedua ini temen-temen oke koleksi belia de dharma sanjang yang yahud ya yang bagus ya ini besar sekali loh ini temen-temen kita lihat ya nah segini besarnya temen-temen ini akarnya bagus dia akarnya semua keliling oh bisa gak akarnya besar-besar disini akarnya sampai sengaja oh di bawah ya kayak gini deh mau jadi gini ya ya gak penuh ini mau saya maunya rencana saya ground ini oh ini mau di ground dulu ya cuman yaudah dijual apa tetap dijual oh dijualnya ya kalau gak ada yang minat gitu yaudah kita kita ground lagi lah ini temen-temen bisa lihat ya besar nih untuk percabangannya aja besar 3 jarian untuk percabangannya udah balance ya belia udah balance kok nih ini batangnya yang suka-suka gerak ekstrim biasanya yaudah masih nyari barang kayak gini dia sanjang mana tempat depannya nih ini ya oh ini tempat depannya nih temen-temen nah nih arah ke mahkota ayah Bli ya ya wih mahkota ini berapaan Bli? kalau sanjang yang sudah bagus kan biasanya kita buka harga di harga lima setengah lima setengah ya Bli lima setengah ya Bli kalau mau lah dia ada belakang aja nanti kalau temen-temen memang berminat nih langsung hubungi aja Bli Adi Dharma ya nanti nomor Bli Adi Dharma saya taruh di bawah di link deskripsi temen-temen nah ini adalah barang dagangan dari Bli Adi Dharma termaksud sanjang yang tadi juga ya dagangan juga dijual juga sama Bli Adi Dharma ini harus siap kamar nih temen-temen kapan ya Bli? oh kianti kianti bunga oh ini kianti bunga temen-temen ini dijual juga dijual nanti belum di wearing aja di wearing dulu baru dijual di wearing baru dijual ini kalau mau kawan-kawan baru mau ada santigi santigi jenis apa nih Bli Adi? sekarang oh ini jenis sekarang Sumba katanya temen-temen itu tinggal nempel kita nempel keringan aja nanti ini kalau pembuatan udah seperti ini kurang lebih berapa tahun ya Bli? kurang tahu ya tapi bahan kemarin belum di kawan kita beli bahan aja perkiraan udah bertahun-tahun ya pembuatan bursa yang kali ini ini kayaknya baru 4 bulanan ya udah gondrong kayak gini 4 bulan? 4 bulan ya? ini baru 4 bulanan kalau nggak salah udah rapet segini jadi mungkin lagi 2 kalau misalnya asal jadi aja asal ribun aja mungkin ya sekitar 2 tahunan 2 tahunan udah dia? 2 tahunan ya 2 tahunan jadi cuma untuk kematangan percabangan ranting itu kayaknya belum ya harus sabar-sabar harus sabar iya nah pertemuan cukup lumayan lambat ya Bli? lumayan lambat ya tapi ini bagus kok ya tergantung perawatan aja media dekastar juga kasih kita pupuk organik cair juga kita tetap kasih juga ya sekali kita kasih ini kemarin sekali satu pohon ini 100 gram plus 100 gram ya 100 gram ya 100 gram ya ini teman-teman asam jawa yang dimiliki sama Bli Adi Dharma saya suka ya dengan gayanya ekstrim sekali ekstrim ini udah isi karang juga Bli ya? ya udah isi karang dari kecil yang emang ditempel oh memang ditempel pakai karang memang sudah dari pembuatan awal ya Bli? iya ini dijual juga kan Bli? dijual dijual berapaan Bli asam jawa? kalau ini 2,5 negu lah 2,5 negu ya Bli ya ya karena asam kan pertemuannya kan ambat ya ya untuk mencapai kayak gini terus dengan teku-tekuan seperti ini kita juga istilahnya butuh perjuangan buatnya ya kalau kita beli bahan yang udah diprintir-printir gitu kan biasanya mahal ya ini untuk teman-teman yang tertarik nih nego tetep nego bisa nego langsung hubungi bila ada dharma ya katanya bisa nego-nego langsung di video kita tidak bisa nego kalau chat langsung beliau langsung nego sama di beliau ya ini ada asam jawa kita tanya bahan-bahannya kecil-kecil nih untuk teman-teman pemula yang ingin memproses belajar memprogram lagi ini ada ini adalah beli-beli anting putri dia ya bahan ini tapi ini bahan lama agak ya akar juga udah besar-besar ya berapaan nih anting putri kayak gini Bli? kalau ini kita jualnya seratusan ya seratus ribu ya ada yang seratus dua puluh paling mahal tergantung rak batang ya anting putri teman-teman ini bahan lama dia ini udah sancang juga nih ini untuk teman-teman yang memang suka berproses sancang belum datang us belum datang us oh belum datang us udah order ya untuk prokar prokarnya akarnya juga udah bagus-bagus besar-besar tapi itu bahan kayak bahan mame dia sekarang kan lagi ngetop sancang mame ya mame-mame jadi untuk next video saya kalau kunjung sini bakalan ada mame nih banyak-banyak banyak ada ya mungkin kisaran 4 hari atau 5 harian lagi ada ini santigi karang Bli ya? ya santigi karang asli karang berapa harganya Bli? 750an lah kayaknya 750an Bli ya? ya 750an Bli ya ini cukup lumayan bagus nih santiginya ini ada lagi santigi nih teman-teman ini baru habis diwiring Bli ada ya? baru habis diwiring sekarang udah sehat ya berapaan harga yang kayak gini Bli? 750an oh sama ya Bli ya? ya sama juga 50an karena kan barangnya juga besar terus sudah bisa nego Bli ya harganya? kalau sendigi rata-rata gitu tapi untuk nego lah gampang lah nanti ya oh lebih kalau lumayan dulu ya ya nah ini berapaan nih Bli Adek? 4,5an lah ya 450an Bli ada ya? 450an ini lumayan udah enak dipandang tapi dengan harga 450an segini kan termasuk murah sih ini tuh biar berapaan kita untuk segini oh muat lah di kantong nih para para asli lah biar biar punya koleksi dan harga yang ini belum tercangkau lah ya teman-teman kan? ini belum dateng hokianti hokianti berapaan nih Bli? dengan pot keramik 350an dengan pot keramik teman-teman ya tapi udah belan ini kan? ya tinggal cukur-cukur nanti wiring tambah wiring lagi ini ada loa juga ada loa ada loa bakalan loa loa berapaan Bli bakalan loa nya ini? kalau yang ini sekitaran 2,5an ya? 250an Bli? 250an Bli ya udah tinggal kawat lagi udah dikawat sih yang ini juga udah belan guys oh kita punya seru ini bagus nih Bli hokianti buah ya Bli ya? yaa hokianti buah teman-teman ini besar juga batangnya besar batangnya tapi berapaan juga Bli? hokianti mikro ini oh mikro Bli ya mikro yaa makanya ini programnya lumayan lama nih di jual gak nih? di jual yaa buka harga tetap seribu tapi nego 1 juta nih yaa nanti kalo dimurah pohon serut dengan tema raf Bli ya? raf ya connecting dia nah ini jadi 1 1 pepon ya teman-teman nah jalan lurus belok dikit lurus lagi pertigaan berapaan ini jualnya nih? 1 setengah 1 setengah 1 setengah murah yaa murah yaa hahaha tau juga tergantung penjual tergantung gini kalo sekarang Corona mahal betul yaa yaa keuangan juga susah yaa tapi untuk nyari yang bahan kayak gini kan agak susah yaa sekarang di alam dengan harga segitu yaa dengan harga segitu dengan harga segitu agak murah yaa yaa kita merawat pohon ini udah lumayan lama ini ini adalah pohon serut pohon asli lokalan kita lokal asli Indonesia lokal asli Indonesia yaa ini juga nih sebelah ada serut lagi ini ada lagi 3 pohon serut ini ada besar nih pohon serutnya berapaan nih belia ada belennya? oh ini belia deh nah ini dulu teman-teman berapaan nih belia ada? 2 juta ya? 2 juta 2 juta teman-teman ini nih bagus ini bahannya bisa lihat ya ini enak nih kesan tuanya udah dapet sekali kesan dua nah ini beroporokannya ada lagi belia deh serutnya ya serut kalau yang ini kita buka harga berapa ya? nanti aja lah di inbox aja nanti oh itu ini? nah ini nah ini kan nanti nanti ada harga yang memang di di publis lah di publis ada juga harga yang memang di publis kalau yang saya suka kan biasa karena ini kesukaan beliau juga jadi untuk harganya ya bisa langsung tanya sama beliau ya ibu-ibu langsung sama beliau ibu-ibu langsung sama beliau ibu-ibit sancang juga beliau ya ada banyak ibu-ibit sancang sini teman-teman yang tinggal dekat langsung aja karena besar-besarnya juga guys untuk akar pun juga besar-besar kok dia oh barang kita jual 25 ribu akar udah bagus ya cukup besar ya ibu-ibit sancang biar dia juga jual pot nih bagus-bagus sekali ya ini ada warna corin ada warna merah ada warna coklat ada warna biru juga kan ada warna biru juga kan banyak ada nano-nano dia nah ini ada warna biru juga nih teman-teman wah bagus-bagus potnya ibu-ibit sancang ini juga wah banyak ya dia banyak-banyak kita jual ini baru dateng potnya ya baru-baru dateng juga kalau ini pun cetak juga lapar-apar bagus ya guys oh beliau ada yang cetak sendiri ya kalau pot untuk pot cetak pun juga eh kalau si apa namanya kuat ya beliau ya kuat-kuat ya ini guys jangan salah ini pot cetak dari dari produk kita juga nih guys oh beliau ada yang kualitasnya juga premium dia ya kan bagus lah kayak pot apa namanya ini ha? pot apa namanya ini pot kembang katanya orang pot mawar atau apa kurang tahu saya jadi nah ini cetaknya juga bagus ya kualitasnya juga bagus guys ini lumayan ini karena ini pesanan juga ya teman-teman yang tinggal kalau tinggal dekat sama saya biar gak jauh-jauh kesini mungkin yang harga kita sama harga kita sama pot-pot yang ada disini juga saya akan sediakan di standboard saya biar memudahkan teman-teman yang memang dekat rumahnya dari saya biar dekat kalau belanja itu harganya sama dengan biar post-post post-post ms 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 berbicara